Yo what's up guys, kembali lagi bareng gue Kelvin di channel wakon CHF Oke, jadi di video kali ini gue akan mereview cemilan yang belum pernah gue makan yang belum pernah gue sentuh sekalipun yang belum pernah gue cicipi karena gue gak suka nyemil gue gak suka memakan makanan ringan karena itu bikin gue gak kenyang hanya buang-buang waktu bikin gendek saja Oke, jadi gue akan mereview nabati paket nabati paket, kalau dalam bahasa indonesia itu nabati kocek ya mungkin bisa di kocek seperti ini ya cok karena bentuknya itu minimalis sekali ya gue ukur dulu 2x3 ya cok oke, jadi disini gue akan lihat komposisinya dulu ini komposisinya ada tepung ribu, gula, minyak nabati berarti menggunakan tumbuh-tumbuhan ya karena menggunakan minyak nabati ya bukan hewan ini ini jelas tidak menyiksa binatang ya maltodextrin, susu bubuk, pati jagung, kakao bubuk, garam mau pakai garam di atas ya terus pengemulsi resiting kedelai perisai sintetik, kuning tulur bubuk waduh, kok ada bubuk kuning tulur gitu loh pengembang pewarna alami karbon tanaman oke, jadi ini tanpa melibatkan hewan jadi tidak ada unsur penyiksaan disini informasi alergen mengandung alergen lihat daftar bahan yang dicetak tebal dapat mengandung kacang hazel dan kacang tanah, oke apakah ada kandungan kalori, oh ternyata ada di bawah ini ya ini guys informasi ini lagi sih nutrition facts takaran saji, oke kalorinya 50 ya cok wajir gini aja 50 kalori oke lemaknya 2 gram terus lemak jenuh 1 gram protein ada protein ya karbohidrat 7 gram gula 3 gram terus garam 35 miligram oke jadi ini tampilan belakangnya ini tampilan depan ya ini, ini, ini oke, si langsung saja gua akan coba apakah ini, oh ada sertifikasi halal cuy dibuat kaum muslim bisa memakan ini ya penerbati paket rasa es krim let's go gua akan coba ini dibuat oleh PT Kaldusari Benerbati Indonesia tanpa melibatkan hewan ya langsung saja ya oke guys jadi gua akan mencoba nabati paket ini ya langsung saja gua akan buka ini bukanya ya oke oke ada wangi wangi es krimnya co mantap ya ini kesukaan bocil-bocil di sini ya co harganya seribu co ini seribu ya isinya banyak lumayan ya oke gua akan coba oke oke isinya ada 6 6 sepanjang ini 6 6 putih ini pelindungnya warna hitam semua hitam semua oke gua akan coba rasanya oke oke kayak tanggo rasa vanila ya rasanya kayak tanggo rasa vanila ya yang isi yang warna putih ya tanggo warna kantongnya warna biru isinya warna putih tanggo ya apakah ini memplaget tanggo sumpah rasanya sama co kayak tanggo rasa vanila hmm gua akan campur kopi ya wah enak coba kalau dicampur kopi kayak apa ya ntar gua rasa dulu ya lebih enak ditambah kopi kayak ada rasa-rasa kerasi-kerasi gitu oke mantap ini kalau gua nilai dari 1.10 6 lah enaknya dia kayak tanggo rasa vanila kalian pernah makan kan tanggo rasa vanila enak mirip cuma ini warnanya hitam kalau tenggo warnanya putih karena isinya putih ini abu-abu sih ya abu-abu oke jadi hanya seperti ini videonya gua udah gak ada konten gua bikin konten ini ya karena ini kepikiran dari kemarin malam jadi kalau ada quotes gua akan kasih quotes ini menikmati kan nabati tanpa menyiksa hewani karena nabati itu sudah sehat tidak menembak dosa oke jadi perbanyaklah memakan hal-hal yang nabati karena kalian tidak akan terkena dosa kalau memakan hewan kalian akan terkena dosa karena telah memakan makanan gitu kalau ayam sih gak apa-apa ya tapi yang penting kalian jangan terlalu banyak makan daging karena itu sudah termaksum hewan ya kita harus menjaga hewan tapi gua mah karena bodoh amat itu makan hewan karena gua mau hidup he 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 he